Hai Sobat Ayamania, ketemu lagi di konten seputar dunia perayaman. Selama memelihara ayam, pastinya kita rutin memberikan pakan ke ayam peliharaan. Setelah tembolok ayam terisi makanan, maka akan memasuki proses pencernaan dan selanjutnya ayam akan membuang kotoran yang ada di usus ayam tersebut. Pembersihan rutin kandang dari kotoran ayam, sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan kandang pemeliharaan. Permasalahannya, kemana kita akan membuang kotoran ayam tersebut? Nah, Sobat semua tidak usah bingung, karena kita bisa memanfaatkan kotoran ayam tersebut sebagai pupuk tanaman sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya membeli pupuk. Akan tetapi, kotoran tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk pupuk tanaman. Karena kotoran ayam memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, sehingga berbahaya bagi tanaman jika kotoran tersebut tidak dikomposkan terlebih dahulu. Sehubungan hal itu, maka proses pengomposan kotoran ayam sangat diperlukan untuk melunakan nitrogen dan membuat kotoran cocok untuk tanah. Nitrogen yang tinggi dan unsur hara yang seimbang menjadikan kompos kotoran ayam merupakan jenis pupuk kandang yang paling baik digunakan. Adapun manfaat kompos, adalah untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air tanah lebih lama. Ketersediaan air di dalam tanah dapat mencegah lapisan kering pada tanah, serta memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur. Penggunaan kompos juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Selain itu, kompos mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan hara makro dan mikro pada tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Demikian Sobat Ayamania, semoga informasi ini dapat menghibur dan memberi manfaat untuk Sobat semuanya. Salam Ayamania!